Halo guys, perkelakan nama aku Inutris Jeningsi, aku dari kelas 8D SMPN 6 Teluk Kuantan. Nah, disini aku akan mengulas tentang Provinsi Riau. Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Melaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Ibu kota Riau adalah pekan baru dan tempat wisatanya adalah Candi Mualatakus, Istana Syek Sri Indrapura, Ulukasok, dan lain-lain. Riau merupakan penggabungan dari kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indra Giri dari 1658 sampai 1838. Kerajaan Siak Sri Indrapura dari 1723 sampai 1858. Kerajaan Palalawan dari 1530 sampai 1879. Sedangkan Kerajaan Riau Lingga dari 1824 sampai 1913. Dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar, dan Kandis. Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang No. 61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 tahun, 17 November 1952 sampai dengan 5 Maret 1958. Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No. 258-1958, MRSM Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen MR Sumarman. Lalu pada keputusan Menteri pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau yang menggantikan Tanjung Pinang. Visi pembangunan Provinsi Riau, visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2024 yaitu terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermatabat, dan unggul di Indonesia. Berdaya saing, kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari. Sejahtera, kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran, bermertabat. Mengangkat maruah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegrasi melalui pengalaman nilai-nilai agama serta penerapan falsafah Melayu dalam sendi kehidupan masyarakat unggul. Menjadi Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, olahraga, serta terbaik dan terdepan dalam pelayanan publik. Misi pembangunan Provinsi Riau Misi pembangunan Provinsi Riau Jangka menengah Provinsi Riau tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya. 2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan. 3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. 4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan perwisata yang berdaya saing. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Oke guys, aku rasa segitu saja yang bisa aku ulas pada hari ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Charlie Bespitalegina dari Kase 8 Mei. Di sini saya akan membuat tugas video yaitu tugas Indonesia dari Pak Adi Susanto mengenai teks ulasan. Di sini saya akan membuat video tentang kegiatan saya dalam sehari-hari. Nah, pada jam 6 aku biasanya mandi dulu. Nah, terus habis mandi aku langsung ke depan bersarapan pagi ya. Di sini aku udah ngelakuin pada jam 7 ya. Nah, kalau aku masih makan aku langsung mau nolongin ibu saya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!